Intro Oke kali ini saya akan mencoba menginstall aplikasi dari google yang bernama filesgo Ya mari kita install aplikasinya Oke kita lakukan update Berdasarkan dari yang saya baca di google playstore Aplikasi filesgo ini terakhir di update di tanggal 7 Desember 2017 Oke mari kita buka aplikasinya Dan pertama disini filesgo meminta akses untuk membuka foto, media dan juga files yang berada di device kita Start low Nah ini merupakan tampilan awal dari aplikasi filesgo Disini membaca yang ada di hp kita Ada memori internal dan juga eksternal atau sd card Untuk memori internal dari 64GB telah terpakai 28,44GB Kemudian untuk yang eksternal dari 32 hanya terbaca sekitar 29GB Dan telah terpakai 10,57GB Disini filesgo menampilkan beberapa media yang ada di device kita Salah satunya terbaca Snapseed Media Mari kita coba Free up space Dan kemudian disini kita diminta untuk memilih foto atau files yang ada di folder Snapseed kita Nah Snapseed ini merupakan salah satu aplikasi foto editing dari google juga Nah disini saya memilih beberapa foto yang ada di folder Snapseed Selanjutnya salah satunya menu disini hanya ada menu delete Oke kita lakukan delete Oke 14MB telah terhapus dari folder Snapseed Dan selanjutnya ada kinemaster media, telegram media, whatsapp media dan juga line backup file Selanjutnya ada lagi fitur find unused apps Kita akan mencari aplikasi-aplikasi yang telah tidak kita gunakan Lain beberapa menu nya Memilih file dari filesgo Kemudian kita menyalakan Permit usage apps Untuk di bagian ini sepertinya saya kurang begitu memahami ada maksud apa Mari kita skip Selanjutnya ada lagi menu delete file pada media Mungkin untuk mau percepat kita akan menghapus file-file dengan ukuran yang terbaca cukup besar di shared media kita Di sini saya memilih beberapa file yang ada di media Untuk file-file yang tidak terpakai atau file yang sudah terbackup ke laptop Wah terbaca cukup besar ya 418MB telah terhapus secara permanen Kemudian di tab bagian bawah ada menu storage dan juga files Dalam file ini kita mencoba untuk membuka apps Nah di sini Untuk teman-teman ketahui bahwa di sini sama saja jika kita membuka Pada menu setting kemudian application Nah tabelnya sangat sama persis Di sini kita bisa melakukan penghapusan Gauge memory Di sini pada menu storage Kemudian ada clear data atau clear cache Nah cukup besar juga karena instagram Nah kemudian kita bisa memilih beberapa file lagi Jadi file sgo ini salah satu fungsinya adalah menjembatani kita untuk mempermudah memanage Dalam artian di sini lebih ke menghapus aplikasi Oke sekian penjelasan dari saya Terima kasih Semoga berhasil Terima kasih